Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Ansoim Official Nah, baik teman-teman semuanya Di video kali ini Aku nanti akan mereview Atau room tour apartemen Yang ada di kota Semarang Tepatnya di jalan MT Harion nomor 629 Nah, daripada semuanya penasaran Kita langsung masuk ke videonya ya Oke teman-teman semuanya Di sini aku sudah nginep satu malam Di sini di hotel Di apartemen Star Tepatnya ada di jalan MT Harion nomor 972 Dan ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan dari kota Semarang Di sebelah kiri Kiri dari apartemen ini Ada pusat perbelanjaan Java Mall Dan terus yang ada di sebelah kanan Ada pusat pasar tradisional Namanya pasar Peterongan Nanti teman-teman Kalau mau belanja masak Mau masak sendiri di apartemen Bisa belanja di Java Mall Atau mungkin bisa di pasar tradisional Pasar Peterongan Nah, di apartemen ini Untuk lantai 1 sampai lantai 18 itu adalah hotel Namanya Hotel Star Nah, untuk apartemennya berada di Lantai 19 dan lantai 20 Nah, kebetulan aku ini berada di lantai 20 dari Start Apartemen Bagaimana penampakan dari ruangan apartemen di Start Apartemen Mari kita runtur sekarang juga Nah, baik teman-teman semuanya Kita mulai dari Ketika kita masuk ke apartemen ini ya teman-teman Nah, di sini teman-teman ketika masuk ke apartemen ini Hal pertama yang teman-teman temukan adalah Teman-teman Biasalah seperti hotel biasa Ini untuk Insert Card for Power Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan Kunci dari kamar ini Di sini untuk menghidupkan kelistrikan di kamar ini Nah, setelahnya di sisi sebelah kanan Teman-teman akan melihat Yang namanya dapur Di sini ya Ini dapur Terus di sini ada kompor Kompornya kompor elektrik di sini Nah, di sini disediakan Satu panci untuk masak Mungkin masak hindomi atau masak yang lain Begitu di sini ya Terus Kita lanjut saja Jalan Nah, di sini ada wastevel Ada wastevel Dan di sini Di bawah wastevel itu Kita ada Kulkas standar hotel Begitu Nah, di sini Nih Terus selanjutnya Di atas wastevel Itu ada tempat untuk naruh-naruh Bumbu-bumbu atau Bahan-bahan makanan Begitu Nah, di sini juga dapet Sepatula Sepatula kayak gini ya Terus selanjutnya Selanjutnya Setelah itu Di samping wastevel Itu Ini kita dapet hitler Untuk Mungkin kita mau bikin kopi Bikin teh Bisa memanaskan airnya Menggunakan hitler ini Terus di sini dapet Dua gelas Selanjutnya Di sini juga kita dapet Teh Tongji Dan Di sini juga ada kopi Serta ada creamernya Dan selanjutnya Kita dapet gula Ini gula udah Dalam bentuk kemasan Jadi Tinggal tuang aja Begitu Nah, di samping Sebelah sini juga ada Tempat makan Nah Kalau di apartemen itu Harus ada tempat makannya Beda dengan di hotel ya Teman-teman semuanya Ada di sini Terus Ini kita dapet Dua piring Dan dua sendok garpu Sepaket lah ini Sepaket Terus dapet dua Kursi Baik Setelah kita tadi melihat Di sisi sebelah kanan kita Ketika kita masuk Kita Melihat Dari sisi berbeda Di sisi sebelah kiri Kita akan Langsung menemukan Kamar mandi Nah, di sini kita langsung Jangan ke kamar mandi Kita review kamar mandinya Ada apa aja sih Di kamar mandi Apartemen start ini Nah, di sini Hal pertama Yang teman-teman temukan Itu Akan menemukan Apa namanya Kaca Nah, kaca ini Biasalah ya Kaca-kaca Seperti di hotel Terus Di sini ada Washtable Terus Di fosetnya Seperti ini Terus Di sini juga ada Persediaan-persediaan Untuk Keperluan di kamar mandi Ini ada Dental kit Terus Ini ada Cotton bath Dan ini ada Shower Kayak begitu Di bawahnya sini Ada Tempat sampah Untuk membuang sampah Ketika teman-teman Di kamar mandi Seperti tisu Pembalut Dan sebagainya Ini Untuk apa Tidak tahu ini Buat apa Nah Ini Terus Kita masuk Ke Tempat untuk Mandinya Nah, di sini Teman-teman Sudah bisa mengatur ya Ini suhu Mau pakai Air hangat Atau mau pakai air dingin Nah, di sini juga sudah disediakan Sabun Sabun cair Sekaligus Sama Sambunnya Nah Showernya ini Langsung dari Sini Jadi, ketika kita Menghidupkan Kita menghidupkan Langsung Keluar air Dari Atap Nah, ini Sudah ya Setelah itu Kita review Closetnya Nah, di sini kita Dapat handuk Seperti biasa Dapat handuk Ini sudah Aku pakai tadi Buat mandi Terus Dapat Tisu toilet Untuk Membersihkan Dikai terbuang air Nah, di sini Toiletnya Toilet duduk Standar lah ya Standar Untuk Apartemen Hotel Begitu Oke Di sisi sebelah kiri Ketika kita masuk Dari kamar mandi Itu juga ada Namanya Lemari Nah, lemari Di sini Itu Sudah Ada Tempat Untuk Menaruh Baju Ini sudah ada Hangarnya Kita dapat Dua hangar Terus Di sini Bisa ditutup Begini ya Nah, di sini Ini Banyak kancah Di sini Aku suka Buat foto OTD Nah, di Terus Untuk Mengatur Suhu AC Di sini Sudah Sediakan Remote Tapi remote Nempel Di dinding Begini ya Selanjutnya Kita dapat Sendal Apartemen Sendal hotel Ya, semacam Itulah Itu Terus Ini juga Ada Kita dapat Minum Kita dapat Minum Dua Yang itu Sudah Habis Tadi Ini tinggal Satu Terus Ini kita Juga dapat Fasilitas hotel Telepon Nanti untuk Telepon Mungkin Resepsionis Nanti kita Minta bantuan Apa Begitu Apa nanti kita Pesen makanan Di apartemen Sini Bisa Melalui Telepon Ini Selanjutnya Maaf Ini berantakan Belum aku Beresin Tadi habis Mandi Langsung Tancap gas Buat Video Kasur yang ada Di Apartemen Ini Aku kemarin Memilih Dua bed Karena Rencananya Kemarin ada Temen apa Yang mau Ikut Nginep Tapi Ternyata Tidak datang Pada malam Harinya Jadi Ini Cuman Satu Bed Yang terpakai Begitu Nah Disini Satu Bed Yang terpakai Tapi Dua Dua Aku pakai Biar Nggak Rugi Rugi Banget Gitu Nah Disini Terus Ini Penampakan Dari Ranjang Dan Kamar Kamarnya Oke Teman Teman Semuanya Kita Beralih Lagi Ke Sisi Sebelah Kanan Ketika Kita Masuk Setelah Kita Melewati Dapur Was Level Dan Tempat Makan Nah Di Sebelah Sini Ada Pintu Ini Gak Tau Pintu Buat Apa Mungkin Ini Connecting Room Dengan Room Sebelahnya Karena Ini Bisa Dibuka Selanjutnya Setelah Itu Disini Ada TV Ini Ukurannya 32 Inch Begitu Dan Di Bawahnya Kita Dapat Berangkas Buat Menyimpan Barang Barang Berharga Kita Misal Uang Misal Perhiasan Atau Apa Bisa Diletakkan Di Berangkas Ini Begitu Nah Masuk Kesini Kita Juga Dapat Meja Kerja Yang Ada Kacanya Nanti Ketika Teman-teman Kerja Disini Bisa Sambil Ngaca Begitu Ya Terus Kita Dapat Kursi Ini Warna Merah Warna Kesukaan Aku Dan Dapat Tisu Juga Nah Dan Kalau Kalian Pengen Tahu Bagaimana Penampakan Diluar Apartemen Ini Nah Disini Aku akan Melihatkan Bagaimana Suasana Pemandangan Yang ada Di Apartemen Star Ini Suasana Kota Semarang Dilihat Dari Apartemen Star Lantai 20 Nah Yang Seperti Tadi Aku Ceritakan Di Bawah Sini Ada Pasar Tradisional Pasar Peterongan Begitu Ya Terus Disisi Sebelah Ini 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 Adalah Jalan MT Heriono Jadi Tempat Ini Apartemen Ini Tepat Berada Di Jalan MT Heriono Tepatnya Di nomor 972 Terus Disana Ada Nah Teman-teman Kalau mau Pergi ke Simpang 5 Itu deket Sekali Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa langsung Melewati Jalan MT Heriono Nanti Sampai Perempatan Bangkong Belok Kiri Langsung Sampai Ke Simpang 5 Jika teman-teman Tidak 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 Membawa Kendaraan Sendiri Teman-teman Bisa Memesan Ojek Online Begitu Oke teman-teman Semuanya Itu tadi Review singkat Dan Room tour Apartemen Start Yang ada di Jalan MT Heriono Nomor 972 Nah Semoga Videonya Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan Semoga Teman-teman Semuanya Mendapat Referensi Penginapan Yang ada di Kota Semarang Selanjutnya adalah Start Apartemen Jadi teman-teman Semuanya Jangan Bingung-bingung Untuk mencari Penginapan Di Kota Semarang Karena di Kota Semarang Sudah Banyak Sekali Penginapan Low budget Untuk teman-teman Backpacker Traveler Atau Yang lainnya Untuk Dapat Menikmati Penginapan Nyaman Di Kota Semarang Oke teman-teman Semuanya Start Hotel Ini sangat Recomendat Sekali Buat teman-teman Semuanya Karena Kenapa Karena Tempatnya Sangat strategis Sekali Di pinggir Jalan MT Hariono Jadi teman-teman Semuanya Tidak perlu Bingung-bingung Untuk Mencari Titik Lokasi Dari Start Hotel Ini Karena Lokasinya Sangat Strategis Di pinggir Jalan MT Hariono Dan Jika teman-teman Pengen Berbelanja Atau Sekedar Hangout Hangout Begitu Di sebelah Kanan Ada Mall Namanya Java Mall Dan Di sebelah Di sebelah Kiri Tadi ya Di sebelah Kiri Hotel Nah Kalau di sebelah Kanan Teman-teman Pengen Belanja Misal Sayur Apa Sayur-sayuran Dan Teman-temannya Itu di Sisi sebelah Kanan Itu ada Pasar Tradisional Namanya Pasar Paterongan Oke Semoga Videonya Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Yang akan Berlibur Kota Semarang Dan sebagai Salah satu Referensi Teman-teman Semuanya Mencari Penginapan Di Kota Semarang Nah Jika teman-teman Suka dengan Video ini Jangan lupa Klik Tombol Like Share Ke Semua Media Sosial Yang Teman-teman Punya Dan Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Channel Aku Supaya Channel Makin Berkembang Dan Nyalakan juga Lonek Notifikasinya Agar Teman-teman Semuanya Tahu Ketika Aku Upload Video Baru Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah